Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati seginap anggota PP Muhammadiyah Ketua Umum dan Anggota Pimpinan Pusat Aisyah Para Ketua dan Anggota Organisasi Otonom Pimpinan Pusat Muhammadiyah Atau Tingkat Pusat Ketua dan Anggota Majlis Lembaga dan Biro Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah Para Sesepuh Muhammadiyah dan Aisyah Rektor dan Segenap Sipitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Serta para hadirin yang kami muliakan Yang mohon maaf tidak bisa kami sapa satu persatu Alhamdulillah hari ini kita hadir di Sportorium UMY Untuk melaksanakan silaturrahmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yang dari tahun ke tahun Biasanya kita selenggarakan Pada hari pertama Aidul Fitri Di kantor BP Muhammadiyah Tetapi sejak tahun ini Karena sering tidak bisa Semua anggota BP Muhammadiyah hadir Karena bertugas sebagai khatib di berbagai tempat Dan karena juga persoalan teknis Maka kita laksanakan pada hari setelahnya Yang hari ini jatuh pada tanggal 30 April 2024 Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Agar kita semua dapat melaksanakan dan hadir Secara lebih relaks Dan sekaligus juga Lebih bisa menyempatkan semuanya hadir Saya tidak perlu lagi mengucapkan Taqbalallahu minna wa minkum Karena tadi sudah kita laksanakan semuanya Biarpun saya ucapkan juga Mudah-mudahan puasa Aidul Fitri dan seluruh amal ibadah kita Selama satu bulan dan satu hari Di awal syawal Diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini kita bersilaturahmi Yang semula ingin ringan tetapi berat juga Tadi Pak Syamsul telah menyampaikan silaturahmi Hikmah Aidul Fitri dengan menyajikan penjelasan tentang kalender Islam Global Unifikasi Sengaja kami mintakan agar ada pemahaman yang sama Atau setidaknya kita lebih memahami Apa yang selama ini kita suarakan terus menerus Agar seluruh dunia Islam memiliki satu kalender global Yakni kalender Islam Global Unifikasi Sebagai jalan untuk mempersatukan umat Islam Di dalam memasuki tanggal dan tahun baru berbasis pada kalender Dan sekaligus juga mengurangi perbedaan-perbedaan Yang ternyata selalu ada dampaknya Dan tidak semuanya kita kendalikan Tetapi tentu semuanya juga memerlukan silaturahmi yang panjang Untuk sampai pada terwujudnya kalender global ini Tetapi kita tidak boleh kehilangan harapan Satu abad yang lalu ketika Kedahlan Menggagas arah kiblat yang tepat berbasis pada syariat dan ilmu falak Juga susah untuk diterima Tetapi saat ini kita semua sudah melaksanakan arah kiblat yang benar itu Bahkan Kementerian Agama mengeluarkan sertifikasi bagi masjid-masjid Agar arah kiblatnya sesuai dengan Seperti yang dulu diusulkan dan digagas oleh Kiai Dahlan Siapa tahu juga 100 tahun kemudian Bahwa kalender Islam global itu terwujud Setelah yang ada di ruangan ini Semuanya berada di alam kubur Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan Saya diminta untuk menyampaikan hikmah silaturahmi Tadi sebenarnya juga kita sudah menerima hikmah itu Maka saya secara singkat nanti akan mencoba Menarik makna silaturahmi dalam konteks yang lebih mendalam dan luas Tidak sekadar mempertautkan persaudaraan Sebagaimana akar kata itu silah warahmi Yang bersifat relasi sosial biasa Dalam bentuk salam-salaman saling memaafkan Acara-acara seremonial termasuk hari ini Tetapi bagaimana kita menarik makna ini Pertama dalam relasi sosial yang lebih luas Untuk membangun kehidupan kita yang lebih berkeadaban Dan lebih berkemajuan Bapak Ibu dan hadirin yang kami muliakan Kita sudah tahu semua makna silaturahmi Yakni mempertautkan persaudaraan Allah bahkan menisbahkan dirinya pada ar-rahmi Anar-Rahman kata Allah dalam hadis kudsinya Aku adalah sang pengasih Dan aku ciptakan Sifat kasih sayang Dan aku ambil Kasih sayang itu dari nama aku Barang siapa yang mempertautkannya Aku pun akan Menghubungkannya Dan siapa yang memutuskannya Aku pun memutuskannya Kalau kita tarik pertama di dalam Kehidupan kemanusiaan kita yang universal Dan dalam relasi kita dengan alam semesta Kita memperoleh dua kategori Dalam menarik garis silaturahmi itu Pertama pada dimensi hukum-hukum Allah yang kaunia Dimana Allah menciptakan langit, bumi, bulan, dan seluruh galaksi Dan lingkungan semesta yang dia ciptakan dengan pasti Kita selalu mendengar teman-teman tarzih Membacakan surat Yunus ayat 5 Allah menciptakan matahari bersinar Dan bulan bercahaya Disebut bercahaya kata Pak Oman dan Pak Samsul Karena sinar atau cahaya bulan adalah pantulan dari matahari Dan kami tetapkan manazilah tempat-tempatnya Supaya kamu mengetahui hitungan tahun dan hisap Dan dia ciptakan semuanya itu dengan hak Dan itulah tanda bagi mereka yang berilmu Silaturahmi itu dapat kita tarik pada bagaimana kita memandang kesatuan alam Ciptaan Tuhan Pertama untuk sampai pada titik tawahid Keyakinan kita pada keesaan Tuhan Yang Allah ciptakan Alam semesta ini Dari kekuasaannya Untuk kita Mentasyakuri Dan sekaligus juga Memanfaatkan seluruh ciptaannya Dengan sebaik-baiknya sebagai Khalifat Tufil'ar Dan sebagai Abdullah Kalau Muhammadiyah Atau karena itu Muhammadiyah Kenapa Melakukan usaha mencari solusi Dari perbedaan Yang sering terjadi soal penanggalan awal baru Ramadan Aidul Petri dan Zulhizah Pada Kalender Islam Global Unifikasi Sesungguhnya itu juga merupakan Semangat kita untuk bersilaturahmi Yakni Menyatukan Satu kalender Yang berlaku untuk semua Kaum muslimin Dimana Kelahiran Tanggal-tanggal baru itu Punya dimensi ibadah Dan sekaligus juga Mencari penyelesaian Dari perbedaan-perbedaan itu Jadi kalau Pak Syamsul Dan kawan-kawan Dan kita semua terus menggelorakan ini Maka ini bentuk dari silaturahmi Dan caranya pun Harus terus dengan cara silaturahmi Yakni memperkenalkan pemikiran-pemikiran ini Dengan semangat kasih sayang Dengan semangat hikmah Mau idatil hasanah wajadil hum Billatihia ahsan Disertai dengan keyakinan Suatu saat Bahwa Itu akan terwujud Jadi disinilah pentingnya Kita menarik garis silaturahmi ini Pada titik yang lebih luas Jika kita dan saudara-saudara Dari berbagai kalangan muslim Selama ini selalu menggelorakan Uhuah insaniyah Uhuah basariyah Atau persaudaraan semesta Atau universal Sesungguhnya Kalau kita ingin mewujudkan itu Terimalah Sistem kalender Islam global itu Sebagai wujud Dari Uhuah basariyah Dan Uhuah insaniyah Bahkan kalau kita ingin Wama arsal naka Illa rahmatan lila alamin Dan mengeksplor Islam yang rahmatan lila alamin Ya Satu diantara Agendanya adalah Mewujudkan kalender Islam global Unifikasi Dan itu pekerjaan yang tidak mudah Kenapa? Karena pertama Perbedaan yang menyangkut Awal Ramadan Awal Syawal atau Idul Fitri dan Julhiza Ada dimensi ibadah Dan ada dimensi hukum kaunia Nah itu masalahnya Dalam pandangan saya Dimensi Ihtilap Yang bersifat ibadah Itu mudah kita kompromokan Seperti kita sekarang sudah terbiasa Tarawih Ada yang sebelas Ada yang dua puluh tiga Biarpun kita yakin betul Bahwa yang paling razih Paling sahih Itu yang sebelas Tetapi kita bisa menghormati Yang dua puluh tiga Dan juga sebaliknya Dan itu perlu proses panjang Dan kompromi Bisa terjadi dengan cara seperti itu Tetapi Kita agak susah berkompromi Ketika menyangkut Peredaran bumi Bagaimana generasi baru Bagaimana generasi baru Dan ilmu pengetahuan Bisa menerima Bahwa tanggal baru Satu syawal Ditubuh umat islam dunia Kok ada dua Padahal Dan mengkonstruksi Dan mengkonstruksi bahwa dia sudah Sudah suruh atau belum Tapi dia punya kepastian Terbit dan tenggelamnya Disitulah Kita Terus menggelorakan Hisab Dan kalender islam global Sebagai Satu kepastian kita Menghitung Hari Tanggal dan tahun Ini sekaligus juga Agar Meyakinkan warga Muhammadiyah Yang mulai goyah Kenapa sih Tidak kompromi saja Seperti Tawaran Pak JK dulu Kita pernah diketemukan Kata Pak JK Bisa enggak Muhammadiyah naik sedikit Yang lain turun sedikit